PELATIH TIMNAS INDONESIA Cinta Yong, angkat bicara tentang pengalamannya menjalani masa darurat virus corona di tanah air sebelum kembali ke Korea Selatan. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, kali pertama mengumumkan adanya kasus virus corona atau COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020. 2020, sementara Sintai Yong baru kembali ke Korea Selatan pada Jumat, tanggal 3 April tahun 2020. Artinya, sekitar satu bulan pelatih 50 tahun itu merasakan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Akan tetapi, dari pengamatan Sint selama masih di Indonesia, dia tidak menemukan penanganan serius dari pemerintah. Semenjak adanya pernyataan Presiden Joko Widodo, gelaran Sopi Liga 1 2020 masih bergulir hingga 14 hari kemudian. Selain itu, Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali, juga masih menghadiri acara yang berisikan puluhan ribu penonton hadir ke stadion secara langsung. Indonesia belum sepenuhnya menyelidiki kasus ini sehingga dapat dikatakan ada lebih banyak orang yang terinfeksi. Ujar Sintai Yong dikutip News Join, hanya 10 persen yang menggunakan masker di jalan. Ujarnya Pada tanggal 14 Maret, pemerintah menghentikan kegiatan sepak bola, termasuk Timnas Indonesia. Ujarnya, Sintai Yong juga menceritakan aktivitas sepak bola di Indonesia sebelum pandemi COVID-19 mewabah. 70 ribu penonton berkumpul di sebuah laga di Jakarta. Menteri Pemuda dan Olahraga juga menyaksikan latihan Timnas selama 3-4 jam, ujarnya. Sebelum pulang kampung, Sintai Yong sempat memberikan donasi berupa alat pelindung diri, APD, kesalah satu rumah sakit di Jakarta. Indonesia memiliki sistem medis yang sangat buruk. Saya ingin sedikit membantu rakyat Indonesia, ujar dia. Saya bersyukur pemerintah Korea dan perusahaan domestik telah mengirimkan alat diagnostik dan pasokan bantuan ke Indonesia, tandasnya. Sejauh ini, Sintai Yong belum bisa membuktikan hasil besutannya selama menangani Timnas Indonesia lantaran pandemi virus corona. Federasi Sepak Bola Asia, AFC, membuat keputusan tidak ada laga internasional di benua Asia hingga Juni mendatang. Alhasil, Timnas tidak ada laga hingga batas waktu dari AFC berakhir. Terima kasih telah menonton!